Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Baik, untuk pertemuan hari ini, kita mulai dulu dengan epidemiologi analitik. Ini saya kira juga bahan sudah kita sampaikan kemarin dan hari ini kita coba jelaskan ke Anda. Dan nanti baru kita lanjut dengan manajemen dan analisis data. Baik, hari ini kita di dalam epidemiologi lanjut salah satu core atau kompetensi dan termasuk juga penjelasan di dalam bahan kajian itu dalam bicara konsep penyebab atau juga dijelaskan di dalam konsep penyebab ini bicara kosalitas. Tentu mungkin Anda yang peminatan epidemiologi ini pernah juga kita singgung dulu mungkin di peminatan. Sedangkan mungkin kalau nggak di peminatan, hanya bicara prinsipel of epidemiologi saja atau dasar-dasar epidemiologi, nah konsep penyebab ini biasanya kita jelaskan juga di metodologi penelitian. Karena konsep dan juga pendekatan inilah nanti yang menjadi fondasi di dalam proses mekanisme pembuktian atau juga di dalam kita membangun hipotesis yang ujungnya adalah bicara kosalitas hubungan sebab-akibat. Nah kita nanti kita coba lihat kaitannya. Nah sebenarnya tidak banyak saya ingin menyampaikan karena nanti di metodologi kita juga akan membahas ini dan juga bersinggungan sebenarnya nanti juga di dalam statistik Pak. Kenapa kita substansinya seperti ini sedangkan statistiknya itu di dalam pembuktiannya. Nah tentu substansi itu kita harus memahami mekanisme atau pendekatan model konsep penyebab ini dan kosalitas ini. Nah tiga poin ini bicara sebab-akibat nanti dan juga kosalitas dan nanti ada pendekatan epidemiologi baik perbedaan antara modern dan juga klasikal epidemiologi pada perkembangan saat ini. Nah secara mendasar kita menilai ya bahasa ini lebih menilai atau mengakses hubungan atau asosiasi. Karena pengertian asosiasi sendiri kalau di kita agak bias juga karena memang berbeda hanya bicara hubungan secara ya mungkin anggap regular gitu atau memang secara umum tanpa kita membedakan nanti bagaimana hubungan yang sifatnya kausalitas hubungan sebab-akibat. Nah tentu di dalam ini Anda memahami nanti apa perbedaan antara kita bisa menyimpulkan dia sebagai hubungan sebab-akibat dengan hanya asosiasi yang sifatnya umum atau regular saja tanpa kita men-declare atau menyatakan hubungan sebab-akibat. Nah sebenarnya sebuah kondisi itu harus terpenuhi dulu. Nah makanya nanti Anda harus mampu kalau implementasinya nanti di dalam penelitian Anda harus mampu mengontrol ini. Jangan sampai nanti tidak mampu mengontrol ini ya tentu tidak bisa kita menyatakan atau men-declare atau menyatakan tadi bicara bunga kausalitas. Yang pertama adalah bicara ukuran sampel. Nah ukuran sampel ini kenapa dia dikatakan dia harus bahasa Inggrisnya itu kan ya adekuat ya. Artinya memadai di dalam kita nanti melakukan estimasi. Nah memadai ini kan kita di manajemen data kan kita sudah sempat singgung juga kemarin bicara sampel dan populasi. Makanya saya wanti-wanti kepada teman-teman angkatan ini jangan sampai miss mata kuliah yang tiga ini bicara metodologi, manajemen, dan anasis data, dan lebih lanjut ini. Karena dia berkaitan semua. Nah kemarin kita bicara inferential statistik itu salah satunya kriteria itu adalah memenuhi ukuran sampel ini. Nah ini pertama kita kontrol. Nah tentu idealnya kalau ingin terpenuhi ya semua populasi kita ambil. Tapi kan itu kan tidak mungkin. Bicara biaya dan juga tenaga gak mungkin. Makanya ada namanya inferential statistik. Itu jawabannya kemarin. Inferential statistik adalah bagaimana rata-rata sampel ini seolah-olah nanti sama dengan rata-rata yang ada di populasi. Itulah istilahnya kita mengestimasi di sampel untuk mengestimasi bagaimana kondisi sesungguhnya ada di populasi. Oke itu poinnya. Terus yang kedua adalah bicara dalam penelitian. Sebelum kita bicara konsep penyebab ini. Salah satu juga kriteria itu adalah harus terlepas atau bebas dari yang namanya error. Ini saya katakan namanya error. Error itu kalau membahasah kita sederhana-sederhana kan kesalahan. Nah error itu nanti akan banyak. Karena ibaratnya variannya atau turunannya salah satunya itu adalah bias atau bias. Tapi umum orang kata ya bias itu ya terjadi error di situ. Nah error kesalahan itu seharusnya kita bisa kontrol. Nanti kita khusus nanti di metodologi membahas bias ini. Nah pertanyaannya adalah ada yang bisa kita kontrol nanti di dalam analisis. Ada yang tidak bisa kita kontrol di dalam analisis. Makanya kita harus mengontrol dari awal sebelum penelitian ini dilakukan. Nah jangan nanti kita mengontrolnya di dalam analisis. Ini ada beberapa nanti yang bisa kita kontrol. Nah ini perlu dipastikan bahwa atau diminimalkan bahwa penelitian kita bebas dari error ini. Dan salah satunya itu adalah bias. Bias itu kan ada tiga kalau secara umum. Ini bisa dipahami. Nanti kita bahas di metodologi penelitian. Pertama bicara bias seleksi atau selection bias. Yang kedua adalah bias informasi atau information bias. Dan ketiga nanti bicara confounder. Nanti kita akan belajar confounder ini. Atau faktor yang namanya perancu atau pengganggu. Nah yang ketiga adalah ketika kita bisa nanti menyatakan hubungan sebab-akibat. Nah tentu harus kita yang namanya adjust. Adjust itu bahasa ininya. Ya kita perlu menyesuaikan. Nah makanya kalau dalam konsep analitik atau intermediate epidemiologi ini. Ya Anda akan belajar nanti namanya multivariat. Di dalam konteks tool statistiknya. Bagaimana kita menyesuaikan faktor pengganggu ini atau bahasa lainnya adalah perancu atau confounder. Ya kan? Nah kalau confounder itu kan ada istilahnya bahak buku. Kalau buku-buku bahasa Indonesia Anda baca, ada sebutnya pengganggu, ada perancu. Ada yang dikatakan dia sebagai mendistorsi loh bahasa. Kalau di buku-buku bahasa Inggris, detorsi jatuhnya memang kayak terdistorsi dia hubungan itu. Nanti perlu kita meng-adjust itu. Nah baru nanti kita bisa menyatakan antara exposure dalam hal ini. Ini anggap lah kalau di dalam metodologi sebut independent variable, tersebut dengan exposure of interest atau pajanannya. Dan kita melihat outcome-nya. Ini harus perlu terpenuhi itu. Nah kalau tidak tentu kita sulit mengatakan ini sebagai hubungan sebab-akibat. Nah pertanyaannya, apa itu hubungan sebab-akibat atau disebut dengan kausalitas. Ini kita lihat, coba analogi contoh misalnya. Ini menarik sebenarnya. Ini kalau ada beberapa mungkin Anda ikut kursus atau apa. Ini contoh-contoh ini sering disampaikan oleh pakar-pakar epidemiologi. dan apa namanya, menjadi nyata di dalam kita melihat konsep sebab-akibat ini. Nah tentu salah satu tujuan utama kita adalah bagaimana kita, kalau seorang epidemiolog itu kan insting di dalam menilai itu adalah bagaimana kita dapat menentukan penyebabnya. Nah penyebab itu, ya sebab penyakit itu mampu kita mengidentifikasi atau mengurainya. Nah kemampuan itulah seorang epidemiolog harus mampu melihat itu. Nah ada istilah, salah satu kriteria nanti postulat digunakan HIL itu adalah temporal namanya. Temporalitas mungkin bahasa yang sering kita dengar di dalam epidemiologi dan jangan sampai Anda nanti pas di komprehensif ujian tesis, enggak tahu apa itu temporal. Nah temporal itu kan bicara sequence bahwa idealnya di dalam konteks sebab-akibat itu kan suatu kejadian mengikuti kejadian yang lain. Enggak ada sesuatu yang terjadi itu tanpa ada kondisi atau sebab yang lain atau suatu kejadian atau event yang mengikuti kejadian yang lain. Nah ketika apabila kita mengamati berkali-kali dapat membuat kita berpikir, oh iya ini menjadi sebuah sebab yang mengakibatkan ini. Ini contoh misalnya. Dulu kita sering disampaikan orang tua, jangan main hujan-hujanan. Nanti kalau hujan-hujanan keesok harinya terkena batuk, hilab, atau demam. Nah pertanyaan orang ketika sequence itu berulang-ulang, orang tua menyampaikan itu dan ternyata juga banyak anak-anak yang hujan-hujanan, habis itu dikatakan hujanlah menjadi penyebab dia demam. Nah pertanyaannya apakah hujan menjadi sebuah penyebab? Nah ini kan kritikal kita melihat. Kalau hanya bicara temporal saja, ini saya ingat, saya coba, saya coba pahaminya, secara temporal saja, coba Anda bayangkan, sering saya sampaikan di kelas saya satu dulu, dulu kan pernah tuh DSD, kita mau BAB kan saya katakan, mau buang air besar, kata teman, ambil batu, simpan di saku, BAB Anda tertahan. Pertanyaannya apa? Apakah menyimpan batu di saku itu merupakan nyebab BAB kita tertahan? Itu kan jadi pertanyaan. Nah kalau hanya kita pakai konsep sequence temporal saja, itu bisa terpenuhi. ternyata terbukti juga. Banyak yang teman mengatakan itu tuh sudah menjadi apa ya silahnya. Kalau dikita apa? Pemali, apakah itu menjadi norma? Oh iya. Kata orang tua, simpan aja di saku, batu, dan BAB-nya akan tertahan. Ternyata terbukti juga. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi penyebab? Nah pertanyaan yang kedua adalah, ini ketikalnya nih. Nanti ini Anda implementasikan juga dengan penyakit gitu loh. ketika kalau memang itu kita duga tidak menjadi sebuah penyebab, nah bagaimana kita mengidentifikasi penyebab sesungguhnya? Ini pertanyaannya. Sama ya? Nah sama juga ketika orang sering merokok, kemudian 20 tahun kemudian dia terkena seaparu. Apakah rokok menyebabkan dia seaparu? Nah, jadi si Ihumni mengatakan, kadang-kadang sekarang pun juga, kita tidak pernah mampu menemukan sebenarnya hubungan yang pasti. Ya pasti itu kan milik Allah semua. Kita tahu. Jadi suatu kualitas yang mengikat sebuah efek terhadap penyebab, dan menunjukkan bahwa sesuatu hal yang merupakan konsekuensi yang pasti, yang lainnya, kita hanya dapat menemukan bahwa sesungguhnya kejadian itu adalah mengikuti kejadian yang berikutnya. Seperti itu. Nah makanya nanti, ini dasar awal, makanya terjadilah perkembangan sekitar 1965 lah, 64-65 itulah perubahan dasar epidemiologi itu menjadi modern epidemiologi konsep kausalitas ini. Makanya sekarang tidak hanya bicara biostatistik inferensial, tapi juga kausal inferensialannya. Nanti kalau Anda baca lah, apa itu kausal inferensi perkembangan saat sekarang ini. Oke? Nah, selanjutnya kita bisa pastikan. Nah, jadi, ini pernah juga studi dikatakan bahwa salah satu model memastikan bukti-bukti empiris yang kadang-kadang perlu pertimbang-pertimbangannya dalam kita melakukan argumentasi logika induktifnya. Nanti di metrik kita belajar atau apa nanti deduktif dan induktif dalam hal ini. Nah, yang paling berat itu adalah ketika kita melakukan yang namanya generalisasi. Nah, apa itu generalisasi? Nah, tentu dalam pembuktian ini bahwa dikatakan salah satu kondisi atau lokus yang kita lakukan studi di sana. Apakah bisa menjadikan representatif wilayah atau area di tempat yang lain? Contoh misalnya, kayak tadi rokok misalnya. Apakah pasti nanti merokok merupakan apa saya katakan di sini merupakan penyebab penyakit jentung koronel di kalangan orang dewasa? Nah, ternyata memang berdasarkan bukti riset buang rokok PJK ini di US, India, Israel itu juga membuktikan tapi apakah sama dengan yang lain? Nah, makanya salah satu salah satu dalam bentuk pembuktian kausalitas itu ketika studi sama yang dilakukan hasilnya juga sama gitu loh. Baru kita nanti bisa membuat kesimpulan tadi. Ketika dia berbeda, makanya nanti di dalam matakuliah sistematik review itu perlu dilihat sejauh mana perbedaan itu. Nah, jadi bisa dikatakan dalam konsep yang lain, kuasa kita kadang-kadang memang apakah dia murni merupakan proses yang sifatnya subjektif, yang merupakan gagasan dalam pikiran seorang, yang tadi saya sampaikan salah satu yang kita lihat adalah ya tadi bicara BAB tadi dengan batu itu, atau memang ada satu mekanisme yang sifatnya objektif kita menguraikan bahwa ini merupakan sebuah penyebab yang pasti dalam hal ini atau setidak-tidaknya akurasinya bisa terpercaya seperti itu. Nah, tapi di dalam implementasinya seorang epidemiolog juga mampu apa namanya istilah insight itu arti memang tidak hanya bicara hanya bicara pengalaman dari data tapi juga butuh ya ada-ada feel kita di dalam mengejaminasi atau dugaan kita juga harus tajam melihat itu. Nah, ketika tajam kita melihat itu tentu proses verifikasi ada bukti-bukti yang lain untuk mendukung ya artinya imajinasi atau insight yang kita peroleh dari pengalaman tadi. Oke? Nah, ini menjadi pertimbangan nanti Anda ke depan. Ya? Nah, selanjutnya kita bisa lihat yang perlu kita kondisikan nanti ya tentu bagaimana memahami konsep ini ke depan. Oke? Nah. Oke. Sudah pertanyaan nggak sampai sini? Ini langsung aja ya kalau nanti ada pertanyaan. Nah. jadi itu bicara kita konsep penyebab dalam hal ini. Nah, selanjutnya di dalam konsep penyebab ini kita ada pendekatan yang coba kita coba setelah oke. Nah, yang kedua adalah di dalam hal pembuktian atau dikatakan nanti yang sebutnya kausal ada istilah mengatakan bahwa suatu penyebab itu tadi dikatakan tempura mendahuli akibatnya tapi ada kondisi saat sekarang tidak selalu sebab itu didahului dari awal ketika akibat itu muncul. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lain. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi di tubuh misalnya ini contoh misalnya ketika orang ada namanya indikator yang harus wajib ada dan ada memang yang sifatnya suksesien nanti. Ketika dicukup pasti dia akan mengakibatkan apa yang menjadi outcome-nya nanti. Nah, kalau dikatakan dia sebuah kausalitas tentu dia bergantung dari antara dua indikator ini sebab dan akibat ini ketika akibatnya berubah jika sebabnya juga berubah kan gitu terkait dia terikat dia terjadi anemia tentu ketika anemia terjadi tentu awalnya adalah terjadi penurunan kadar zat besi makanya akan dicek nanti di dalam eksposurnya adalah berapa kadar zat besinya bahwa dia menyatakan dia kondisi anemia atau tidak oke nah selanjutnya kita bisa lihat nah inilah yang yang tadi saya sampaikan bahwa tidak cukup hanya bicara probabilistik atau suatu kejadian itu mengikuti kejadian yang berikutnya itu hanya bicara sering saja jadi kalau dulu ketika isu hubungan sebab akibat rokok menyebabkan seaparu itu dimulai mengevaluasi hubungan sebab akibat hanya bicara ternyata orang yang merokok itu banyak orang yang seaparu itu banyak yang merokok sampai juga clue awal itu sebelum pembuktian di dalam mekanisme biologisnya banyak apa berapa banyak jumlah batang rokok diproduksi dengan korelasi antara jumlah orang yang seaparu nah seharusnya itu kan kalau Anda menggunakan pendekatan ya ekologikal itu bisa sebagai clue awal sebelum Anda membuktikan nah seberapa banyak orang nanti jumlah batang yang diproduksi rokok dengan jumlah orang seaparu itu kan data agregat bisa kita katakan nah itu kalau hanya pendekatan korelasi seperti itu hanya bicara dari probabilistik seharusnya kan hubungan sebab itu tidak hanya cukup dengan probabilistik saja probabilistik tentu hanya kemungkinan terjadinya sering kan gitu oh sering kita bisa katakan dia sebagai berkorelasi saja tapi tidak cukup untuk membuktikan hubungan sebab akibat makanya dengan kondisi ini ternyata ada bias disini harus ada kriteria ilmiah yang harus bisa didukung sebelum kita membuat kesimpulan hubungan sebab akibat tadi nah private hill ini atau sebut dengan postulat hill atau hill kriteria ini itu awalnya setelah lima habis itu tujuh habis itu sembilan dulu hanya sampai biological gradien saja habis itu sampai coherent ternyata perkembangannya cukup ini saya nggak tahu juga ke depan bisa saja ini kan dibantah oleh teori baru tidak cukup hanya sembilan kriteria ini saja ini mungkin di dasar-dasar epidemiologi atau dulu Anda pernah mendengar juga di peminatan apa kriterianya pertama harus terpenuhi seberapa kuat hubungannya nanti kan hubungan itu seberapa besar efeknya ini harus dipahami ini kalau Anda nanti seorang epidemiolog yang sifatnya analitikal ini harus pernah penuhi makanya Anda juga bilang kenapa kok dosen-dosen itu saklek-saklek ya apa-apa tapi tidak sudah untuk kita membuat kesimpulan yang tadi yang biasnya banyak sekali nah perasaan efeknya terus yang kedua adalah ada konsistensi hubungan itu sendiri artinya apa asosiasi yang sama yang telah diamati ya kan orang lain dalam populasi yang berbeda dan kalau bisa juga apakah nanti juga metodenya sama dan juga metode atau pendekatan yang berbeda itu kan lebih kuat konsistensi itu nah kalau masih beragam nah ini gak sulit untuk kita bisa menyatakan dia sebagai konsistensi hasil ini kan sama aja kalau kita menguji vaksin kan juga seperti itu makanya kalau vaksin kan beda lagi kalau mau kita pelajari nanti bicara efektivitas dan efekasinya kan berbeda juga nanti kita akan menilai nah terus yang ketiga adalah ini yang dulu zaman-zaman dulu pas awal-awal ini dia memang harus spesifik spesifik ini memang dia katakan dia spesifik di dalam mengubah efeknya nah tapi konsep satu penyebab yang dapat mengubah efeknya ini kadang-kadang terbantahkan dengan kondisi pendekatan modern epidemiologi dengan multiple cause gitu loh atau multiple penyebab terus yang keempat adalah bicara yang tadi kita sampaikan di awal temporal litas artinya apa apakah penyebab mengeduli efeknya nah sungguhnya sekarang ada juga efeknya ada duluan dan penyebabnya bukan itu yang kita duga gitu loh nah nanti bisa anda lihat pak apa contohnya ya itulah complex diseases itu yang menjadi salah satu ya kalau dulu di harvard itu salah satu peminatan gitu loh untuk complex diseases ya kita tahu penyakit-penyakit yang kompleks aja yang sekarang orang mendalami mekanisme itu saja sulit sekali ya contohnya pak ya DB test melitus ya kan DM itu aja anda lihat aja tuh kalau udah kemana-mana kan kadang-kadang mana yang duluan DM atau memang DMnya sebagai ini itu bisa kalau kita lihat ada multiple cost dia bisa ke katarak bisa ke PJK bisa ke stroke semua makanya salah satu complex disease itu adalah DB test melitus mungkin juga yang lain juga kita bisa pelajari nah yang ke apa namanya mungkin yang selanjutnya itu adalah biological gradients ini artinya apa biological gradients ini bicara nanti kalau dalam difarmasi itu atau di toksikologi itu bicara dosis respon nah dosis respon itu kan nanti kan ada berapa dosis terendah yang bisa menimbulkan efek dan sebaliknya berapa dosis tertinggi yang tidak menimbulkan efek itu kan dilihat nanti orang-orang informasi atau toksikolog biasanya makanya ada LD50 kalau di RKL ada NOEL ada LOEL nah dosis ini kita kembali lagi contoh yang tadi contoh yang yang BAB kita tertahan tentu bagaimana kita memastikan bicara dosis responnya kan gitu bagaimana mengatakan kalau batu yang disimpan gak terlalu berat kan misalkan atau batu yang disimpan disaku kecil terus sebaliknya kalau batu diganti dengan kayu bisa gak yang ada kayu BAB kita tertahan gak dengan kayu itu kan satu kritikal yang harus kita pastikan bahwa tidak terjadi apa memang ada bicara dosis respon disitu nah terus juga possibility nah possibility masuk akal gak di ilmu-ilmu toksikologi farmasi ilmu biologi ya kan nah makanya nanti kalau kita bicara penyakit atau penyakit menular atau tidak menular akan berbeda perspektif bicara sosial epidemiologi yang dihubungkan bicara yang masuk akal posibilitasnya bukan bicara yang bicara toksikologi yang di dalam tubuh tapi bagaimana kita menghubungkan antara pelayanan kemiskinan ekonomi terhadap penyakit nanti kan berat lagi bicara kosalitas tapi juga ada ilmunya nanti Bu Ade sama Bu Dekan yang kamu menjelaskan di bicara sosial epidemiologi nah terus ada coherence coherence apakah bukti sesuai dengan apa yang kita ketahui dengan ilmu pengetahuan alam yang disebut dengan biologi penyakit tadi jadi ada mekanisme biologisnya nanti kita lihat contoh yang rokok nanti terus bicara selanjutnya adalah uji coba eksperimen jadi tidak didukung hanya bicara observational tapi juga eksperimen itu apa kuncinya kan kita memberikan treatment perlakuan jadi tidak hanya kita mengobserve saja tapi kita beli perlakuan yang ini enggak yang satu diberikan berbeda enggak hasilnya kalau kita ingin menyatakan dia ini sebagai penyebab bentuk intervensi ini nah analogi juga apakah hubungan diamati dengan asosiasi yang serupa ini juga menyatakan dengan perspektif yang tadi apa posulat hill yang harus kita penuhi kriteria hubungan solitas ini oke nah ini contoh yang tadi saya sampaikan bicara plausibility ini dari contoh mekanisme biologisnya bisa dijelaskan ini kalau Anda Anda tanya Pak kenapa kok rokok itu bisa menyebabkan lung cancer ini ini sudah ada papernya bagaimana tubicus mok kersinogen itu dan lung cancer itu menjelaskan jadi rokok itu dan nikotin di dalamnya nikotin ini menjadi sebuah addiction nah ini nanti akan ada SKC di dalam hal ini bentuk metaboliknya sampai nanti DNA edaknya nah mutasi yang terjadi adalah apoptosis kalau ini akan terjadi mutasi mutasi inilah yang akan gen-gennya inilah yang akan menjadi lung cancer ke depan yang disebut dengan PH4 itu poliklinik aromatik hibokalbon nah itu dijelaskan sama juga sekarang kalau nanti Anda ngambil peminatan yang casling peminatan lingkungan nanti ketemu dengan saya nah ada contoh kita bicara radiasi orang gak paham kenapa kok radiasi itu bisa dapat menurunkan apa namanya bisa terjadi anemia juga bisa terjadi apa salah satunya keguguran juga bagi yang apa perempuan misalnya nah itu ada mekanisme biologis yang jelas padahal itu kan sangat jauh radiasi yang tidak terlihat kalau merokok mungkin kan memang kita gunakan atau kita merokok itu jelas barangnya cuman kayak YV medan elektromagnetik yang tidak terlihat dan terakumulasi anda tidur handphone di di kepala nanti efek kankernya juga ketika beberapa tahun baru terasa biasanya pakai YV atau oke nah ini perlu dijelaskan nah kita masuk ke berikutnya ini kalau dipahami ini saya pelan-pelan disini takutnya bingung disini nah ada dua pendekatan dalam kausalitas itu adalah yang pertama bicara model determinisme murni atau klasik ini yang digunakan zaman-zaman dulu kita bicara epidemiologi nah yang pertama adalah determinisme murni ini atau klasik ini dia menyatakan gini hanya mengarahkan hubungan yang tunggal dan unik dan itu konstan nih jadi dia mengatakan gini kalau yang murni itu dinyatakan Y satu-satunya akibat dari faktor X jadi Y sebagai outcome ya atau Y tadi sebagai penyakitnya sedangkan X adalah faktor risikonya nah nanti Anda belajar multivariat juga sama nanti makanya formulanya kan Y sama dengan kalau di regresi itu kan A plus BX seperti itu X-nya ini kan sebagai risk faktor kalau dalam metodologi penelitian X ini kan sebagai independent variable-nya sedangkan Y adalah sebagai dependent-nya ya kan nah ketika kita menggunakan model determinisme ini X satu-satunya penyebab Y yang harus bersifat yang wajib istilahnya yang necessary dan sekaligus dia sebagai sufficient jadi kayak combine gitu necessary dan sufficient nah inilah yang menjadi model dulu contoh-contoh tidak ada penyakit X tanpa virus XIV ya kan tidak ada penyakit TB atau TBC tanpa kuman MTB kan seperti itu nah ini dikatakan bahwa necessary-nya adalah virus-nya necessary-nya adalah di sini kumannya ya kan nah yang menjadi sufficient nantinya kita bisa lihat nah sebagai contoh yang pendekatan sufficient faktor yang sendirinya ketika sudah terpenuhi dia terpenuhi bahasa itu kan dapat menimbulkan penyakit gitu contoh orang kekurangan oksigen ketika kekurangannya sudah memenuhi kondisinya pasti kan menjadi hipoksia otak misalnya ketika titik suhu sampai mendidih itu ketika kita kena tangan kita pasti kan rusak jaringan kulit kita gitu sama juga trauma atau tekanan mekanik yang tinggi kan jadi patah tulang artinya apa ketika kondisinya sudah mencukupi ini menjadi faktor sebagai penyebab dalam hal ini nah paham ya ini klasikal approach istilahnya pendekatan yang sifatnya murni dan klasik nah coba kita lihat sebelum nanti kemudian jadi dulu makanya ada postulat Henkel-Hock ini katakan waktu dulu bicara kolera kasus kolera juga seperti ini organisme yang dapat ditemukan setiap kasus ini dikatakan necessary sedangkan yang tidak mengikibatkan efek lain itu disebut efek spesifik dalam hal ini nah makanya dulu dikatakan bahwa mungkin orang mengisolasi organisme ini menggunakan kultur kalau dulu kolera nah itu murni di inokulasi ke hewan atau rentan yang akan dapat menimbulkan penyakit nah jadi kondisi seperti inilah yang nanti yang biasanya dikatakan dia pendekatan itu adalah murni atau klasik dalam hal ini oke nah model yang kedua adalah itu disebut dengan model modern determinisme modern nah ini biasanya dikatakan dengan modern epidemiologi nah modern determinisme model ini nah ini memang realita yang ada kita lihat kondisinya di lapangan atau dengan kondisi saat ini coba kita lihat nyatanya saat sekarang itu penyebab itu tidak selalu tunggal kan akhirnya pendekatan klasikal tadi cukup terbantahkan juga dan makanya ada perspektif multiple causation atau multi penyebab dalam hal ini nah sebab sufficient itu bukan merupakan hanya satu faktor tunggal malah merupakan kumpulan faktor jadi banyak faktor dalam hal ini nah setiap faktor yang turun menyusun itu makanya nanti yang dibuat adalah satu set sufficient cost nantinya nanti saya jelaskan di gambar nah itu disebut dengan contributory atau komponen cost nantinya nantinya ada satu set di dalamnya sebut dengan contributory atau komponen cost nantinya nah faktor yang selalu ada dalam set sufficient cost itu nanti yang harus wajib adalah sebut dengan necessary cost dalam hal ini oke paham ya ini pengertiannya nanti kita lihat contoh dalam kita memahaminya nanti coba perhatikan yang keluar di ujian ini nah coba kita lihat satu mekanisme satu sufficient itu ini anggap sajalah tadi yang TB misalnya jadi di TB ini ada dua ada set sufficient model kausal yang mekanisme yang pertama ada model mekanisme yang kedua coba anda perhatikan apa itu A, B, C dan D itu nah kan tadi ada dua saya ingatkan lagi ada bicara nanti ada yang sifatnya kontributori dan ada yang sifatnya necessary di dalam satu set sufficient kaus paham ya nah yang A itu kan ibaratnya apa yang necessary itu kan yang komponen yang wajib anggaplah kalau kita bicara TB berarti yang A itu apa saya ingin saya jawab yang A itu apa yang A itu jelas ya jelas kuman mikro bakterologi apa namanya MTB nya ya kan karena yang harus ada disitu nah sedangkan yang B C dan D itu adalah itu adalah nanti yang menjadi bentuk kontributori yang lain atau faktor yang lain jadi ada banyak mode mekanisme sufficient dalam penyakit bisa saja ini MTB ini adalah ada yang D ini kontak misalnya sedangkan ini ini TB tapi disini bisa saja dia punya yang B ini kondisi lingkungan misalnya yang C bisa saja bicara nanti salah satunya adalah imunitas misalnya bisa saja jadi faktor yang lain itu berkontribusi di dalam satu mekanisme konsep kausalitas dalam hal ini oke nah sama juga nanti juga heavy age misalnya nah jadi contoh yang tadi saya katakan bisa saja ketika neseseri itu adalah kuman MTB menjadi suatu penyebab yang menjadi wajib ada sedangkan yang ABCD itu bisa saja kontak efektif penderita B aktifnya bisa saja yang yang C nya itu adalah jumlah peluang hikuman patogennya atau yang ketiga bicara imunnya atau nanti kondisi rumah atau dia juga high V juga bisa saja seperti itu kadang-kadang tidak semua itu harus hadir di situ di dalam satu set suficient tadi jadi bisa saja kenapa BC nya tidak ada di sini ya bisa saja kita dapat ini sebagai kasus tapi dia tidak B tapi tidak ada C tapi hanya D di sini atau bisa saja kombinasinya D dan B nanti nah mekanisme inilah yang nanti kita coba bisa jelaskan di dalam nanti dalam penelitian kita atau nanti dalam testis anda kita bisa belaskan nah penekatan lain ada sebutnya multiple etiologi di sini di sini nah biasanya kita menggunakan triangle of epidemiology host agent dan environment host sebagai penjamu dan agent sebagai yang akan membawa penyakit di sini sedangkan lingkungan merupakan kondisi di mana kesetimbang itu harus dijaga dalam hal ini nah makanya nanti anda dalam penekatan ini ada sebut dengan web of causation kalau nanti anda membuat di metodologi itu perlu anda uraikan yang namanya jejaring penyebab apa namanya jejaring penyebab atau sebut dengan web of causation nah anda juga menggunakan nanti dengan well model atau model roda dan ini juga ada nanti genetik di dalamnya host dan juga agent dan termasuk juga lingkungan tidak hanya lingkungan secara fisik tapi juga psikosoial nah pendekatan probabilistik dikatakan tadi ini tidak hanya cukup hanya bicara probabilistik saja tapi ini juga menjadi pendekatan dulu dari awal-awal nah sekarang tentu lama-lama orang meninggalkan klasikal epidemiologi beralih ke modern epidemiologi dengan pendekatan multiple cost dalam hal ini oke itu juga ditunjang nanti model-model probabilistik untuk menjelaskannya nah jadi dengan penekatan tidak perlu berupa membutuhkan kausal secara individu tapi melainkan dengan teritori probabilistik atau statistik makanya ke depan nanti kalau Anda baca makanya sebut dengan kausal invariant untuk bisa kita menjelaskan kesimpulan hubungan sebab akibat ini akan berbeda nanti bagaimana Pak kita membuat bisa enggak kalau datanya agregat kita membuatkan kesimpulan hubungan sebab-keibat jawabannya tidak jadi akan sulit kalau kita menggunakan data agregat kita membuat kesimpulan hubungan sebab-keibat karena tidak hanya level di populasi dalamnya tapi kalau data agregat sebagai clue untuk kita melakukan pendekatan analitik itu bisa sebagai langkah awal di dalam membuat kesimpulan ke depan oke nah jadi statistik tidak harus Anda pahami bahwa semuanya tidak tergantung hanya pada statistik hanya tus di dalam pembuktian tadi jadi kadang-kadang memang populasi yang terpajan ya wajar saja dia lebih tinggi karena ekspositornya lebih tinggi disitu tapi kan perbedaan dia bermakna apa tidak itu yang perlu kita jelaskan secara statistik perbedaan itu secara tajam apa tidak atau signifikan dalam hal ini nah jadi di dalam pembuktian statistik pun nanti juga harus kita kontrol dengan jangan terjadi namanya error atau systematic error dan ada yang sifatnya tingginya faktor chance atau random atau sampling error disitu umum biasanya kita kalau sampling yang salah atau terjadi kesalahan di dalam melakukan sampling atau bisa saja kondisi yang memang secara random kalau bahasa langsung ter-error dia bahasa ini sebagai contoh misalnya yang dikatakan tingginya faktor chance ini ya sama misalnya anda melakukan systematic sampling misalnya dengan interval 3 misalnya atau kebetulan interval yang kita ini terambil nomor ganjil nah sedangkan di lapangan nomor ganjil ini dikatakanlah nomor rumah nomor ganjil itu adanya di kanan semua gak ada yang di kiri berarti yang terambil kan di kanan saja semua itu kan juga bias dia nanti atau yang mahasiswa pernah juga tuh ngambil di rumah sakit M. Jamin kalau gak salah itu hari Kamis dia melihat PJK salah satu faktor itu adalah DM sedangkan hari Kamis itu adalah hari Kamis seorang berkunjung pasien DM rawat jalan akhirnya apa itu sudah ter ada faktor random ada error disitu secara tidak langsung semua pasien terambil ada pasien DM nah faktor risiko yang kita nilai ujung-ujungnya 100% akhirnya apa responden 100% DM ya wajar aja ada 100% DM karena Anda kesalahan mengambil ketika Anda mengambil penelitiannya hari Kamis yaitu adalah kunjungan pasien DM dalam hal ini atau memang yang ketiga adalah tidak ada hubungan dalam hal ini oke ada pertanyaan sampai sini nah jadi ini kesimpulannya disini jadi hubungan kosa dapat terjadi berbagai bias penelitian juga salah satunya nah ini kan yang yang terkatakan sebelumnya itu yang Hiramaya ini paling terkenal dia mengatakan alkohol yang ini ya wajar saja ini penelitian orang yang industri rokok akhirnya ternyata ketika di adjusted ternyata dibuktikan bahwa terjadi bias disitu karena ketika kita lakukan stratifikasi tidak ada hubungan alkohol dengan siapa ternyata diantara orang yang merokok dan tidak merokok justru yang yang apa namanya merokok berhubungan dalam hal ini nanti pas di apa namanya belajar konfonder kita dalami kasus ini nah sedangkan kausal yang tadi kita bisa simpulkan nah bisa kita tarik dengan pertimbangan tadi validitasnya oke precisinya oke dan tadi terhindar dari bias dan juga berbagai pertimbangan kita sudah bisa kontrol ke depan oke saya kira oke nah ini contoh saja tapi nanti kita dimetlit kita akan jelaskan ini contoh misalnya nah anda nanti dalam penelitian itu perlu penjelasan ini mana yang langsung mana yang tidak langsung gitu ini contoh misalnya orang sariawan stomatitis misalnya itu kan terjadi kekurangan vitamin C nah sedangkan kita di case mass lebih banyak tidak mengukur defisiensi di dalam tubuhnya tapi orang ini sering makan buah apa enggak ini kan disebut dengan yang sifatnya apa namanya variable yang yang laten yang tidak dapat diukur secara langsung gitu nah ini butuh penjelasan yang harus kita buat yang namanya web of position jadi biar agar jelas nanti di dalam pernyataan hubungan sebab makanya di dalam kerangka teori nanti jangan pernah apa namanya Anda membuat tidak jelas di dalam mekanisme penyebabnya nah ini contoh misalnya nanti yang diambil ujungnya gagal jantung tapi nanti variable independennya obesitas itu bagaimana mekanismenya sampai ke gagal jantung nah ini kita lihat obes akan mempengaruhi diet mempengaruhi obes obes ini juga akan mempengaruhi personalitinya stress epidemianya ada hipertensi juga jadi jelas kaitannya nah pertanyaannya Pak bagaimana membuat mekanisme web of acquisition atau web model ini jawabannya tidak ada yang kadang-kadang yang kita teliti itu langsung ada mekanisme seperti ini makanya yang nanti Anda harus kuat itu adalah proses reviewnya nanti direviewlah dengan baik dan setiap topik yang akan Anda nilai dan itu baru Anda lihat kaitan antara satu variable ke variable yang lain sampai ke outcome jadi tidak terputus nah nanti di dalam kerangka konsep baru akan kita batasi tidak semuanya yang kita nilai yang kita batasi yang mana saja yang kita akan nilai dan itulah menjadi sebuah konseptual di dalam riset kita nanti ke depan oke saya kira ini minggu depan Anda jelaskan nanti di dalam model pola-pola nanti konsepnya jadi memang harus detail kita melihat bagaimana nanti interaksi antara setiap variable itu dan itu tidak mudah Anda membuatnya dan itu ini butuh review yang yang kuat nanti di dalam proses tesis topik proposal Anda ke depan oke saya kira itu materi kita hari ini dan mungkin minggu depan kita lanjutkan dan nanti di metrik kita juga masuk ke dalam bicara rangka konsep ini ke depan dan ini menyambung dari apa yang kita pelajari di epidemiologi analitik oke silahkan kalau ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan nanti kita break dulu mungkin 10 menit untuk mempersiapkan laptop Anda untuk ready untuk manajemen dan analysis data lanjut oke ada pertanyaan silahkan ini Pak saya kasih waktu saya nanti kalau ujian Anda jawab oke kalau tidak Anda ini kita stop oke selamat menikmati